Intro Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat Gakasih Tuhan Selamat pagi, Shialong Kita bersyukur kepada Tuhan jika pagi ini Kita dimungkinkan oleh Tuhan untuk bangun dengan tubuh sehat Dengan selamat Setelah kita menikmati istirahat kita sepanjang malam Untuk melandasi seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini Mari kita merenungkan firman Tuhan Berdasarkan renungan harian Toraya Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Mari kita berdoa Bapak kami yang ada dalam kerajaan sorga Bapak yang mempunyai kehidupan kami Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan Jika kami diberi Oleh Tuhan Kekuatan Kesehatan pada hari ini Kami akan memulai aktivitas kami Tuhan Tetapi sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Kami mohon kepada-Mu Tuhan untuk menguasai kami dengan roh kudus Supaya kami boleh mengerti bahkan mampu melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami Bersabdalah kepada kami Tuhan Kami siap dan rindu untuk mendengar Dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Jemaat kekasih Tuhan Pembacaan kita pada pagi hari ini Terambil dari Hakim-Hakim pasal 3 Ayat 7 hingga ayatnya Yang ke-11 Hakim-Hakim pasal 3 Ayat 7 hingga ayatnya Yang ke-11 Judul perikop pembacaan kita Otniel Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Mereka melupakan Tuhan Allah mereka Dan beribadah kepada para Baal dan para Asyirah Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel Sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim Raja Aram Mesopotamia Dan orang Israel menjadi taklub kepada Kusyan Rishyataim Delapan tahun lamanya Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel Yakni Otniel Anak Kenas Adik Kaleb Roh Tuhan menghinggapi dia Dan ia menghakimi orang Israel Ia maju berperang Lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim Raja Aram Kedalam tangannya Sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya Kemudian matilah Otniel Anak Kenas Amin Maat yang dikasihi oleh Tuhan Tema renungan kita pada pagi hari ini Roh yang memampukan Pena tu me popakule Kita tidak bisa tanpa Tuhan Karena dialah yang menguatkan Memelihara dan memberkati kita Lalu bagaimana jika kita melupakan Tuhan dalam hidup ini Setelah melupakan Tuhan dan beribadah kepada para baal dan para asyera Orang Israel jatuh ke bawah kuasa Aram Mesopotamia Setelah mengalami penderitaan selama 8 tahun Barulah mereka berseru kepada Allah Merespons seruan umat Allah mengutus Otniel untuk memimpin Israel berperang Melawan musuh mereka Allah memberkati Otniel Dengan menempatkan rohnya di atas Otniel Tidak banyak yang bisa kita ketahui mengenai Otniel Ia adalah keponakan Kaleb Yang kemudian menjadi menantunya Namun ayat 10 cukup berbicara tentang kipra Otniel Roh Tuhan mendatangi dia Sehingga ia dapat mengalahkan Khusyan Arishataim Raja Aram Mesopotamia Hasilnya Israel dapat menikmati kedamaian selama 40 tahun Dapat kita katakan bahwa kemenangan Otniel adalah kemenangan Allah Karena Allah yang memilih Otniel dan Tuhan juga lah yang menyerahkan Khusyan Arishataim ke dalam tangan Otniel Karena roh Tuhan memenuhi Otniel Maka ia mampu melaksanakan tugas berat tersebut Jemaat Tuhan Roh Tuhan memampukan orang-orang yang akan melaksanakan tugas dari Tuhan Meski berat sekalipun Pada zaman sekarang Roh Kudus telah datang dan hidup di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus Kuasa Roh Kudus tidak akan nyata terlihat Jika kita terus menerus mendukakan dan memadamkan roh Baru setelah kita membiarkan diri kita dipimpin Roh Kudus Maka kita akan dimampukan untuk berkarya bagi Tuhan Dan menjadi berkat bagi orang lain Amin Jemaat Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga Kami mengucap syukur ya Tuhan Di pagi ini kami sudah kembali mendengarkan firmanmu Kami sudah merenungkannya Mohon kepadamu Tuhan Untuk senantiasa memampukan kami Melakukan firmanmu dalam kehidupan kami Kami percaya di bawah tuntunan dan pimpinan Tuhan Kami dimampukan untuk melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami Kami bersyukur ya Tuhan Jika hari ini kami boleh kembali menikmati firmanmu lewat renungan kami Ya Bapak di surga Sepanjang hari hidup kami Kami serahkan ke dalam tangan kasihmu Mohon tuntunan penyertaanmu Tuhan Sehingga kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik Sehingga sepanjang hari ini Kami senantiasa dalam melindungan kasih sayang Tuhan Jauhkan kami dari berbagai mara bahaya Tuhan Biarlah kami dengan penuh kedamaian Dan penuh sukacita Menjalankan seluruh aktivitas kami dengan baik Kami berdoa kepadamu Tuhan Untuk setiap rumah tangga jemaatmu Kiranya Tuhan berkenan memberkati Biarlah kami semua senantiasa menikmati kebahagiaan daripada Tuhan Berkati anak-anak kami Tuhan Juga dalam bangku sekolah mereka Syukur kepadamu Tuhan Mereka sudah boleh kembali ke bangku sekolah Bapak dalam surga Apapun pekerjaan kami Dan pelayanan kami sepanjang hari ini Kiranya Tuhan berkenan memberkati Pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan Baik hari ini Maupun mempersiapkan diri untuk pelayanan ibadah minggu esok hari Berkenanlah Tuhan menyertai Pelayanan kami boleh berjalan dengan baik Jika ada jemaatmu Tuhan dalam kelemahan tubuh Mohon Tuhan untuk menjama tubuh mereka untuk menyembuhkannya Jika ada jemaatmu yang bersuka cita Karena berbahagia berkat Tuhan Sempurnakanlah suka cita mereka Tuhan Seluruh pergumulan hidup kami Kami percaya Tuhan mampu Mengatasi bersama dengan kami Kuatkan kami Tuhan Untuk menyelani berbagai tantangan kehidupan kami Bapak dalam sorga kami bersyukur Untuk berkat-berkatmu dalam kehidupan kami Kami letakkan seluruh kegiatan kami Dan hidup kami sepanjang hari ini Kedalam tangan kasihmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat menikmati